Perkenalkan, dia adalah Rasyah. Halo, nama saya Rasyah. Dia adalah sahabat saya seorang mu'alaf, dan hari ini saya akan mengajak dia ke pasar tradisional. Hai guys, jadi hari ini saya sudah berada di pasar Y Jepara, dan saya sudah bersama dengan Rasyah. Halo Rasyah! Hai! Gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum, baik. Hari ini kita bakal cari tahu tentang produk dan jasa halal di pasar Y Jepara. Nah, Rasyah kan seorang mu'alaf nih? Apa sih yang ingin kamu ketahui tentang halal itu? Seberapa penting sih produk dan jasa halal dalam Islam? Penting banget, karena Allah saja sudah menyuruh umatnya untuk menggunakan produk dan jasa halal. Nah, kalau daging-daging kayak gini, gimana kita bisa tahu kalau ini tuh halal atau enggak? Kalau daging-daging kayak gini mah, ini tergantung yang menyembeli. Kalau yang menyembeli baca doa, jadi sudah otomatis daging ini halal. Terus, kalau kita makan di restoran itu kayak gimana? Kan kalau kita makan di restoran itu kan kita nggak tahu ya gimana dia cara menyembelinya, cara ngasaknya. Jadi, kita usahain kalau kita makan di restoran, kita harus membaca doa. Apa semua produk dan jasa halal sudah bersertifikat? Belum tentu, karena untuk mendapatkan sertifikat halal, kita harus melewati beberapa tahap terlebih dahulu. Kayak kita harus memahami persyaratan halal, kita harus menerapkan sistem jaminan halal, kita harus menyiapkan logonya dan masih banyak lainnya. Halal itu baik, halal itu sehat, halal itu keginian.